Mau apa kamu kesini, Rustam? Kamu sudah rela pergi dan menikahi wanita m**** itu. Dan kamu meninggalkan bapak dan ibu kamu di sini. Kamu sudah membuat ibu kamu meninggal, tahu? Apa masih pantas kamu menginjakan kaki di rumah ini? Saya tahu saya salah, Pak. Saya cuma ingin memberitahu, kalau bapak sekarang sudah punya dua orang cucu perempuan, Pak. Jadi saya ingin mereka tinggal di sini, Pak. Kamu kira bapak mau menampung istrimu di sini? Ingat, dari dulu sampai sekarang, bapak tidak setuju dengan istri kamu. Tolong, Pak. Jangan hina istri saya lagi, Pak. Istri saya sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal? Bagus. Gara-gara kamu menikahi wanita m**** itu, seluruh keluarga kita jadi berantakan. Kamu sudah meninggalkan perusahaan dan bapak, Rustam. Kamu, kamu benar-benar anak geraka. Pak, jangan hina saya lagi, Pak. Maafkan saya, Pak. Baik. Bapak hanya akan memaafkan anak-anakmu. Mereka akan kuanggap sebagai pewarisku. Tapi kamu, bapak sudah bersumpah. Tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Pak, untuk yang terakhir kalinya, Pak. Maafkan Rustam, Pak. Lepas. Pergi kamu. Bapak hanya akan memaafkan anak-anakmu. Mereka akan kuanggap sebagai pewarisku. Tapi kamu, bapak sudah bersumpah. Tidak akan menganggapmu sebagai anak lagi. Pak. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Bangun. Kalian, jangan nakal, ya. Karena ayah, mau pergi ke tempat yang sangat jauh. Kamu harus murut sama kakakmu. Ayahmu ke tempat mama. Dedek mau ikut ayah. Sekarang, jaga adikmu baik-baik. Ayah punya dua cincin. Kamu pakailah cincin ayah. Dan kamu pakai cincin mama. Nanti cincin ini, kalian perlihatkan pada kakek kalian. Kakek kalian akan percaya bahwa kalian adalah cucunya. Ayah sangat sayang pada kalian. Tapi ayah, tidak bisa menjaga kalian lagi. Ayah, bangun. Ayah, jangan tinggalin kami. Ayah, bangun. Ayah, bangun. Ayah, bangun. Kak, kita mau kemana sih? Kan kita disuruh ayah ke rumah kakek. Kok kamu nggak ingat sih? Abis, kepala dedek. Pusing sih. Makanya kamu tuh kalau makan yang banyak. Kepala kamu masih pusing ya? Iya, kak. Pusing banget. Yaudah deh, kakak cari obat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana. Ya. Wah, ada tepeng monyet. Mau lihat ah. Ayo, cari bin. Ayo, cari teman-temannya. Ayo. Makasih ya, bu. Iya. Lanjut, lanjut, lanjut. Dede, kita mau ketemu kakek. Ayo, bu. Dede. Ayo, bu. Dede. Dede. Bang, lihat anak kecil nggak pake baju merah. Tadi duduk di sini. Ini bang, yang rambutnya dikuncir. Iya, bang. Abang tau nggak? Tadi dia jalan ke arah sana. Coba aja cari ke sana. Makasih ya, bang. Iya. Dede. 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 Hah, Dede. Hah? Ibu, Ibu. Eh, ngapain kamu peluk-peluk anak saya? Kamu mau mencuri ya? Enggak, bu. Saya kira dia adik saya. Eh, ada apa ini, ha? Ini, pak. Dia mau mencuri perihatan anak saya. Enggak, pak. Saya kira dia adik saya yang hilang. Yaudah, yaudah, kalau gitu, kalian semua ikut saya ke pesan. aku nggak mau. Saya mau jauh. Saya hilang. Ayo. 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 Dede, topeng monyetnya kan sudah selesai. Sekarang kamu pulang, ya? Abisnya sih, monyetnya lucu. Ibu kamu pasti nyariin sekarang. Ibu saya. Ibu saya sih, udah di surga, kata kakak. Ya sudah. Ini buat kamu. Ini uang buat kamu. Sekarang, kamu hati-hati ya. Bapak pulang dulu ya. Makasih ya. Ya. Kaskar kemana, ya? Sini permainnya, sini permainnya, sini. Kamu sudah berdiri di depan rumah saya, berarti kamu harus mengganti dengan permainmu. Tapi kan aku nggak masuk rumah kamu. Mas, sini, mas. Mama. Eh, ada omainnya. Aku masuk permainnya. Rizik sekali. Siapa ini, teman? Nama saya Mariana. Permain saya dirampas sama dia. Ah, cantik juga, nyata. Siapapun nama kamu, kamu pasti anak orang kaya, ya kan? Ini. Ini. Kamu ikut aku ya. Nanti, kalau orang tua kamu cari, aku akan minta bayaran berjuta-juta. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Anak itu. Putari memang jahat. Anak ini bilang kalau bapak adalah kakeknya. Dan dia juga bilang kalau adiknya yang bernama Mariana hilang di terminal. Memang benar, Pak. Anak ini adalah cucu saya. Jadi biar saya saja nanti yang akan mengurus semuanya di kantor polisi. Oh, ya sudah kalau begitu. Sekarang saya permisi pulang dulu, Pak. Ya. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Ayo, sayang. Apa kakek nggak mau lihat dulu? Di cincin ini ada nama ayah. Di cincin dede, eh, di cincin Mariana ada nama ibu. Tidak perlu, sayang. Kakek sudah percaya, kok. Dan wajah kamu mirip sekali dengan wajah ibumu. Lalu, di mana ayahmu? Ayah sudah meninggal, kek. Meninggal? Ya Allah. Rustam. Ayah bilang sama Sekar, Sekar disuruh kerumah kakek. Terus, ayah bilang sama Sekar, Sekar disuruh jagain dede. Tapi, dede hilang di terminal, kek. Baiklah. Sudah ya, sayang. Sekarang, Sekar nggak usah sedih lagi. Ada kakek. Nah, nanti kita cari dede sama-sama. Ya? Ya. Tapi, ada genteng yang bocor, bu. Yang itu tuh, masa nggak lihat? Ayo cepet. Iya, tapi aku takut, bu. Takut-takut segala. Ayo cepet betulin. Kalau genteng ini belum benar, kamu nggak boleh turun. Biar bisa merepetir. Bu. Lisa? Sakit tuh orang. Lisa? Iya, ma'am. Jen? Jaga warung ya. Mama mau kurma sakit. Oke. Mar? Mariana? Mariana? Hei, Ton? Biar aku bantu ya. Iya, iya, iya. Aku takut, Ton. Bantu aku. Ih, ini ngapain lagi pengen minta bantuan sama Anton? Anton, kamu nggak boleh bantuin dia ya. Ini tuh tugasnya dia, kerjaannya dia. Ayo sih, kalau kamu bantuan sama Anton. Nih. Awas, lo. Mariana, kamu hari hati ya? Iya. Mar, tangan kamu kenapa ini? Enggak kok, nggak apa-apa. Ini aku cuma jatuh di kamar mandi. Kamu boleh ngebohongin ke orang lain, tapi kalau ke aku, enggak. Kamu kan tahu kita udah berteman sejak kecil dan aku tahu banget gimana sikap Butari sama Lisa ke kamu. Ton, aku nggak ada apa-apa. Mariana! Demi Anton, aku bakal ngelakuin apa aja. Mariana, aku tahu banget kamu sedih kan? Kamu dipukuli terus sama Lisa dan Butari. Anton? Sama Mariana, ngapain ya? Ayo, Mariana. Masuk-masuk. Aku tuh sedih karena aku nggak bisa ingat masa lalu aku. Mungkin ini gara-gara dulu aku jatuh didorong sama Lisa. Tahu nggak, Ton? Akhir-akhir ini juga aku sering banget mimpi dan teringat waktu aku masih kecil. Cincin ini penyebabnya. Dan menurut mimpi, cincin ini pemberian dari orangtuaku. Ros, ini pasti salah satu nama dari kalau nggak mama kamu, kakak kamu. Coba kamu ingat-ingat dulu. Itu dia masalahnya, Ton. Setiap aku mikirin cincin ini, otak aku tuh capek. Terus, kepala aku sakit banget. Nah, itu dia. Pasti ada sesuatu yang nggak beres di kepala kamu. Oh ya, aku mau cari-cari kerjaan buat bantu Butari. Oh yaudah, kamu coba cari-cari kerjaan aja. Kamu tuh udah baik, ramah, cantik lagi. Kamu pasti gampang cari kerjaan. Makasih ya, Ton. Yaudah, sekarang gini. Mendingan kita cari minuman aja, gimana? Oke? Yuk. Oh, kerja. Diatung aja. Gue nggak bakal biarin lu bisa kerja. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Biar ya, biar aku saja. Kamu kenapa sih? Keliatannya kamu lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa sih? Hah? Iya, nggak tahu nih. Tiba-tiba aku kepikiran dede, ya. Siapa itu dede? Damar. Dede adalah... ...panggilan dari adiknya Sekar yang sudah lama sekali hilang. Iya. Dan sampai sekarang pun kami masih terus mencarinya. Tapi... ...kenapa kok kalian tampak kelihatan sedih? Seharusnya kalian bahagia, karena kalian kan sekarang sudah bertunangan. Dan kelak, perusahaan ini kan akan maju bersama kalian. Iya? Iya. Sekarang, sekarang ayo. Temani kakek sarapan, ya. Iya. Aku akan membuat perusahaan ini jatuh ke tanganku. Pak Wijaya harus membayar kesalahan yang dibuatnya pada kakekku. Dia telah membuat kakekku meninggal dan keluarga ku menderita. Loh, Damar, kenapa kamu masih berdiri di situ? Ayo, ikut sarapan sama kami. Iya. Eh, 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 Rampok! Tolong, Mas! Hei! Hei! Kepasih! Jangan naik, aku bisa! Kepasih! Kepasih! Ayo, tunggu! Oh ya ampun Mbak, terima kasih ya udah nolongin saya, mbak Saya salut sama keberanian mbak Mbak, sebentar, mau kemana? Kok sedih? Ini, saat lamaran kerja saya, bu Oh, lagi cari kerja? Iya, tapi belum ada lowongan Kebetulan di kantor kami sedang membutuhkan tenaga administrasi Kalau mbak berminat? Yang bener, bu, ada lowongan? Ada Ayo, hari A Iya, bu Alhamdulillah Akhirnya aku dapat pekerjaan Mariana Mariana Kamu kok lari sih? Kamu Kenapa? Gara-gara aku ngungkapin perasaan cinta sama kamu Kalau tahu kayak gitu, aku nggak akan pernah nyatain perasaan itu selamanya sama kamu Kalau aku tahu, kamu bakalan seperti ini Hei, kalau kamu nggak cinta sama aku, setidaknya aku bisa jagain kamu kan? Ton, bukannya gitu Ntar kalau misalnya kita sering ketemu kayak gini, Lisa nanti malah nyiksa aku Aku jamin dia nggak akan tahu kalau kita ketemuan di sini Dan dia nggak akan nyiksa kamu lagi Oke? Oh ya Kamu dari mana? Kok bawa map segala? Kamu ambil cari kerja ya? Kamu salah Ini Aku diterima kerja Aku diterima kerja di PT Pratama Jaya Itu bukannya tempat kamu kerja, ya kan? Kebetulan kita akan sering ketemu Benar Tapi kan, Ijasa, kamu kan Apa? Sini, sini Aku ceritain Sini Aduh Mana sih si Mariana ini? Hah? Hah? Ini, sini Sini Sore gini baru pulang Dari mana aja sih kamu? Hah? Kamu tahu nggak tugas kamu? Jaga warung Cuci, masak, ngepel Hah? Dari mana kamu? Mariana, cari kerjaan, bu Eh Mana ada perusahaan yang mau nerima perempuan penyakitan kayak lo? Alhamdulillah Aku diterima kerja di PT Pratama Jaya Jadi pegawai administrasi Hah? Kerja? Iya Kamu kerja? Sini, sini, sini Berapa gajinya? Berapa kamu dibayar? Belum diomongin sih, bu Tapi nanti kalau saya udah punya gaji akan saya kasih ke ibu Oh, bagus Biar gajinya kecil, pokoknya tetap duit Duit, duit, duit Tunggu, tunggu PT Pratama Jaya itu bukannya perusahaan tempat antun kerja ya? Jadi tadi tuh ada ibu-ibu yang nawarin aku kerjaan Kamu kan tau sendiri, aku tuh nggak punya ijazah untuk ngelamar pekerjaan ke tempat itu Udah, udah, udah Kalau dia udah kerja, kita juga yang senang Kamu bisa beli baju Mama bisa beli cincin, kalung, emas Banyak duit kita Eh, udah ada Lisa Yang penting duit Sekarang kamu cepat ganti baju Terus biasa kerja ya Cuci, gosok, ngepel Ya, udah sana Terus kamu cuci piring ya Tunggu, gosok, gosok, gosok Tunggu, gosok, gosok Kalau ditinggal ini Mbak Mbak, nggak apa-apa kan? Nggak Saya minta maaf ya Aku nggak apa-apa Aku nggak apa-apa kok Sorry, aku buru-buru udah telap Sorry-sorry, mbak Mau kemana ya? Biar saya antar aja ya Nggak usah, aku mau ke PT Pratama Jaya Pratama Jaya? Iya Kebetulan sekali, saya juga bekerja di sana lho, mbak Kalau gitu kita bareng, yuk Ayolah, ayo Mbak curiga sama saya ya Saya nggak macem-macem koma Kalau saya macem-macem Mbak tinggal catat saja nomor polisi saya Ayo Nah, silakan Aduh Ah, kempes lagi Aduh Mana ada meeting lagi jam segini Loh Emangnya meeting itu nggak bisa ditunda ya? Nggak bisa Ini proyek sangat besar Kalau sampai telat Kalian nggak mau kerjasama lagi Ikut aku aja yuk Ayo, cepetan Bawa tasnya Iya, iya Belum pernah naik Metro Mini ya? Belum sih Tapi nggak kejar nggak ya? Kalau jam segini belum aja Ayo cepetan naik Iya, iya Tahan, tahan, tahan Aduh Maaf, Bu Saya datang terlambat Oh ya Lain kali kamu harus on time sampai kantor Oke Ini ada file-file Kamu pelajari Terus kamu bikin berkas baru seperti ini ya Hei Maaf, Bu Saya Siapa nama kamu? Ehm, Mariana Hah? Apa? Mar Mariana Sardi Ehm, biasanya Keluarga kamu manggil kamu siapa? Maksud saya Ehm, panggilan kecil gitu Ehm Ehm, ya Mariana, Bu Oh Yaudah Ehm Kalau kamu ada pertanyaan masalah file ini Kamu tanya langsung ke saya Atau ke staff saya Iya, makasih, Bu Permisi Ehm, damar Ehm Gimana? Mereka setuju dengan proposal kita? Ehm, iya Ehm Ehm, oke Kamu memang hebat Kalau bukan karena kamu Mungkin kita gak akan dapat mega proyek ini ya Ehm 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 Ehm, tadi ban mobilku kempes Dan Dan aku sama Mariana naik bus yang paling super super cepat Untuk menyelamatkan proyek ini Ehm 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 Ehm, jadi Ehm, kalian berdua Ehm, kamu jangan salah sangka dulu dong Tadi aku gak sengaja ngebahasain baju Mariana Terus Yaudah, kita ke kantor sama-sama deh Ehm Ehm Aduh, ya ampun Mariana, kamu pelan-pelan dong Jangan ceroboh kayak gitu Ehm Terima kasih ya Ehm, maaf bu Mariana Permisi Hmm Kenapa Mariana selalu di pikiran gue Apa gue jatuh cinta sama dia Ehm Ah, ini Kenapa perasaan gue kayak gini Ehm Ehm Iya, harus Aku harus mendekatinya Harus Ya, harus Harus Aku harus mendekatin dia Cinta-cinta Aku harus Ehm 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 Pak Damar Kamu lagi sibuk ya? Ehm Gak juga sih Udah beres Sebentar lagi Ini Ehm Kerjaan lagi ya Buka aja Ehm Bagaimana? Ehm 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 Ya Ehm Suara apaan tuh? Ah, udahlah Paling juga kucing Ehm Masa sih? Udah lah, sekarang aja ya Ayo beresin Tapi belum selesai semua Udah lah Beresin, beresin Ya, oke Dasar playboy Ternyata Pak Damar Ngincer Mariana Itu map apaan, Mar? Oh, ini Ini tugas dari Ibu Sekar Buat meeting besok Oh Oh iya Aku mau bilang sama kamu Kalau Pak Damar Sama Ibu Sekar itu Sebenarnya Mereka udah tunangan Ya, aku bilang begini Supaya kamu bisa jaga jarak Sama Pak Damar Kasian, Bu Sekar Ton Aku Sama Pak Damar Itu cuma temen biasa Hmm Pernah sih Aku nebeng sekali Aku juga gak mungkin lah Merusak hubungan mereka Lagi pula Pak Damar itu kan manajer Aku Aku cuma Pegawai rendahan biasa Jadi gak mungkin Kalau misalnya aku Sama Pak Damar itu Ada hubungan spesial Apa kamu tidak bohong? Aku bisa lihat dari mata kamu Kalau kamu senang sama Pak Damar Hei Hei Kok diem sih? Enggak Enggak apa-apa Yaudah kalau gitu Aku pulang dulu ya Besok aku jemput kamu Hati-hati ya Dah Oke semuanya terima kasih Selamat siang Selamat siang Selamat siang, Bu Sayang Kamu kemana? Kita makan siang bareng yuk Udah lama kan kita gak ngabisin waktu berdua Aduh gimana ya Aku udah janji sama si Andre Kamu inget kan teman SM aku dulu? Mungkin lain kali ya Ya Padahal aku pengen banget makan siang sama kamu Aduh gimana ya Aku gak mungkin batalan janji kan Dan juga si Andre udah nungguin aku di kafe Ya sekali ini aja lah Mungkin lain kali Oke Aku pergi dulu ya Dadah Andre Perasaan waktu SMA dulu gak ada temen yang namanya Andre Atau jangan-jangan Ya halo Tolong kamu cek Pak Damar pergi sama siapa Ya secepatnya ya Makasih Ya Mariana Makasih Ada apa sekarang? Kek Aku ingin pernikahan aku dengan Damar dipercepat Apa kamu yakin? Bukannya waktu itu kalian sendiri yang bilang Akan menunda pernikahan kalian Karena ya masih banyak pekerjaan di kantor Ya itu dulu kek Sekarang berubah Sekarang Bukannya kakek menentang Tapi Tadi kakek liat Damar pergi dengan seorang wanita Ya Sekar tau Justru itu Sekar ingin mempercepat pernikahan ini kek Oh Jadi wanita itu namanya Mariana Iya Aku gak mau perempuan gak tau diri itu ngerebut Damar dari aku kek Gak akan aku biarin Nah Ini pengen-pengen ngomongan Eh Pak Saya mau ngelamar di bagian administrasi Bu maaf Bagian administrasi sudah terisi penuh Yang ada bagian office girl Bagaimana? Ibu berminat? Pak Iya Tapi saya bisa langsung kerja hari ini kan pak? Maaf bu Ibu bisa mulai bekerja besok Karena OB hari ini masih bekerja Permisi pak Sebentar ya pak Oh iya Terima kasih ya pak Iya sama-sama Silahkan pak Iya terima kasih Mariana mana? Kayaknya belum pulang bu Mungkin masih di luar Gimana sih? Orang lagi perlu malah dia gak ada Eh Yaudah Bilang sama dia Kalau dia balik Suruh bawa berkas meeting ke ruangan saya Baik bu Cepat ya Iya Rasain kamu Mariana Aku akan bikin kamu bakal dimarahin bosmu Kok kamu sedih sih? Emangnya kamu gak suka ya jalan sama aku? Hmm? Hei bro Apa kabar? Seharusnya Kamu gak paksa aku tadi damar Aku gak enak sama bu Sekar Mariana Mariana Tunggu dulu Aku mau bicara sama kamu sebentar Ayo Please Sebentar aja Mariana Sebenarnya aku Tidak mencintai Sekar Aku sama Sama dia tuh gak merasakan Getaran cinta Eh Justru kalau Kalau sama kamu beda Aku merasakannya Tadinya aku cuma pengen main-main sama kamu Tapi lama-kelamaan Aku merasakan Cinta yang sebenarnya Dan aku tidak bisa menolak perasaan ini Mariana Kamu juga merasakan getaran cinta yang sama kan sama aku? Ehm Kamu juga cinta kan sama aku? Ehm Aku baru ingat kalau Aku harus ngasih berkas Buat meeting bu Sekar Tunggu dulu Mariana Aku butuh jawabannya Mariana Aku udah tahu jawabannya Kamu cinta juga kan sama aku? Ihh Kamu nyebeli banget sih Ehm Eh Ayo jalan Ntar kamu dicari bu Sekar lagi Yuk Kamu tuh memang benar-benar gak becus ya Sengaja kamu ngerusak ini semua Maaf bu Tapi berkas untuk meeting nanti saya janji tidak akan kotor Saya tadi Kamu berani ngelawan saya? Ya aku gak kotor gak bisa kamu rusak Eh Ada apa ini? Ini nih pegoyah baru yang sok kecantikan ini Berani ngerusak file Perusahaan tuh Berkas untuk meeting? Ya bukan Tapi File yang kemarin saya kasih Oh Kirain File buat meeting Ehm Kayaknya kamu gak perlu marah-marah seperti itu deh Karena dia kan Pegoyah baru Kamu tuh ngapain ngebelain dia? Mariana itu bukan siapa-siapa di perusahaan ini Lagian kamu tuh harusnya ngebelain aku Aku ini kan tunangan kamu Mariana Mariana Kamu debam ya Heh Kamu tuh jangan pura-pura sakit buat cari perhatian damar ya Saya gak mau tau Pokoknya kamu ketik ulang semua itu hari ini Sayang Aku tunggu di wrong meeting Kamu sabar Kamu sabar Kamu sabar Ya Masuk banget sih Sumpah bersin toilet Mariana mana lagi ya Mar Aduh-duh Kenapa sih? Lu bantuin gue bersin toilet oke Tapi aku disuruh bersih sekarang Aku ditungguin Lu mau bantuin gue bersin toilet atau enggak? Iya-iya Aku bantuin Nih Sini mapnya biar gue kasih Masuk Bersih 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 Rasain kamu Mariana Ini akibatnya Kalau kamu sok terlalu rajin Liatin aja Kamu pasti bakal diomelin sama Bu Sekar Ini Bu Mariana benar-benar keterlaluan Udah bikin salah Nyeru orang ngasih ini ke saya Dia pikir dia itu siapa? Eh Mariana orangnya memang ceroboh dan pemalas Bu Semua kerjaannya dia pasti selalu berantakan Ya halo Suruh Mariana ke ruangan saya sekarang Sekarang ya Yaudah Kamu boleh pergi Permisi Bu Bu Mariana Sini kamu Iya Bu Kamu tuh mau jadi sok bos ya disini Nyuruh orang kasih kerjaan kamu ke saya Hah Iya Liat nih Loh Kok ada kopinya Ini tuh dokumen penting Mariana Penting Terus kamu rusak ini Rusak Tapi Kamu mau tau gimana perasaan saya Mau tau kamu Nih Itu Akibat kamu main-main sama saya Tapi Bu Bukan saya melakukannya Bu Dengar ya Saya tuh udah capek Ngeliat pelakon kamu yang semakin hari tuh semakin ngelunjak Saya rasa saya harus mencet Kamu tau gak Bu Saya mohon Jangan mencet saya Scar Oh Jadi seperti ini kamu perlakukan karyawan Damar kamu gak tau apa yang dia perbuat Hei Apapun yang dia lakukan Kau tidak pantas berbuat seperti ini Puas kamu Mariana Puas Kamu gak apa-apa Ayo Hei Mau kemana kamu Mau pulang Bu Gak bisa dong Tapi kan Bu jam kantor Gak bisa Saya bilang gak boleh Ini liat kamu Ini kan kotor banget Kamu mesti bersihin ini Sebelum ini bersih kamu gak boleh pulang Ini buat presentasi besok Iya Bu Ingat ya Mariana Kalau ini gak bersih kamu saya pecat Coba sini aku lihat Aduh Scar Kayak gini aja ngapain kamu bersihin Kalau kamu mau Kamu tinggal ambil aja di pabrik Stok kita kan masih banyak Stok kita tuh udah hampir habis Damar Nanti malah over budget Scar Ini cuma satu gulung kain Bukan 10 ribu Aku gak mau tau Pokoknya Mariana harus cuci bersih ini kain Titik Ayo cepat Kita balik Ya kita harus ngeyakinin mereka tentang produk kita Dan kamu harus bisa Damar Mariana bisa gak ya bersihin tukain Damar Ih kamu tuh dengerin aku gak sih Kasian Mariana Dia kan suka pusing mendadak Maafkan aku sekarang Aku harus kembali ke kantor Damar Kamu mau kemana Aku mesti balik ke kantor Ada file yang ketinggalan Aku mesti kesana Ke kantor? Kenapa gak suruh orang aja sih? Aduh gak bisa Itu file sangat penting sekali Eh itu taksi Taksi Dia pasti mau bantuin Mariana Mariana Ah Aku tau kamu masih pusing Jadi aku kesini Siap untuk bantuin kamu Dah Mar Gak usah Mar Gak usah Mar Biar aku aja Lagian Kamu besok harus meeting kan? Ya setiap hari juga aku meeting kan? Jadi sekali-sekali gak meeting gak apa-apa kan? Daripada aku mesti kelihatan kesempatan Bersama dengan wanita yang aku cintai Damar Makasih udah mencintai aku Aku juga sangat mencintai kamu Nah Ayo Sekarang kita kerja Kamu ngapain? Udah gak apa-apa Gak apa-apa Aku sendiri bisa Gak apa-apa Ayo dong Ini gaya model baru Ayo dong Sekarang aku bantuin Ayo-ayo Awas tuh rusak Iya pelan-pelan Kamu gak biasa ya? Iya Baru kali ini aku pegang sabun Dede Kamu dimana sih, Dede? Kakak kan kangen Loh Kok Bu Sekar tau panggilan kecil aku ya? Dede Kakak pengen main gelembung lagi sama kamu Kamu dimana sih, Dede? Cincin yang dipake Bu Sekar Kok sama kayak punya aku? Jangan-jangan Bu Sekar kakak aku Bu Kamu? Eh Kamu tuh gak tau sepanjang tunya Gak bisa ketopin tuh dulu Bu Saya mau bilang kalau Halo, kelar kamu sekarang Bu, saya mau bilang kalau saya Keluar Bu, saya mau bilang kalau misalnya saya Bu Bu, tunggu dulu Bu Maaf Pak Maaf Pagi Pak Pagi Inum-inumnya Bu Loh, Sekar Ada apa ini? Kakak perhatikan kamu kelihatan sedih Yah, kek Aku ingat Dede Tadi juga kakak ketemu sama Mariana Rasanya kok mirip sekali sama Dede Yah, dulu Sekar juga berpikiran begitu, kek Tapi kalau liat kelakuannya tuh Kayaknya gak mungkin deh Dede bersikap kayak gitu Adikku tuh gak mungkin jadi wanita Lagi pula, kek Dia tuh gak punya cincin itu Cincin? Iya, iya Sekar Cincin itulah pengenal si Dede Cincin? Cincin ini penyebabnya Dan menurut mimpi Cincin ini pemberian dari orang tua aku Berarti Si Mariana itu adalah adiknya Sekar Waris tunggal di perusahaan ini Iya Aku harus segera mengambil cincin itu dari dia Harus Apa? Jadi Ibu Sekar itu kakak kandung kamu? Kayaknya sih gitu, Ton Soalnya Cuma dia yang tahu panggilan aku Dede Yah Walaupun ingatan aku sedikit terganggu Gara-gara waktu aku jatuh Tapi aku gak mungkin lupa, Ton Kata-kata Dede itu Terus Nama yang ada di cincin kamu? Mungkin aja itu nama ibu aku Soalnya Dalam mimpi itu Ayah Ngasih cincin masing-masing satu Untuk aku sama kak Sekar Berarti Cincin itu Kunci segalanya, Ton Terus mesti gimana, Ton? Aku mau kasih tahu kak Sekar Kak Sekar mesti tahu semuanya Iya, benar-benar Kamu mesti kasih tahu Sekar, ya Dimana sih cincin itu? Lisa, kamu ngapain? Hah, cincin ditaruh dimana? Cincin kamu? Cincin apa? Aku gak ngerti maksud kamu Hah? Cincin terus dimana? Aku gak ngerti maksud kamu apa Eh, eh Mariana Mariana Mariana, buka Cincin ini gak boleh ke tangan Lisa Gak boleh Kau gak sih, Mas? Masa aku gak boleh minta jenis Mariana itu? Mariana Mariana, buka Eh, kak, kalau kau buka 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 pintunya Cepat, buka Buka pintunya Rambil berat, ya Dorok lagi Buka Kita buat, Mas, berdua Iya, iya Satu, dua, dua Ini dia cincin Ini kotaknya Mana cincinnya? Nah Ini anaknya nih Jangan diambil Ambil Lisa Berhasil Barikan, Lisa Lisa, ini cincin aku Lisa Jangan kebalikin, ya Lisa Ini minumnya, bu Oh ya, makasih ya Cincin gue gak dilihat Aduh Kenapa kamu? Ini, bu Tangan saya Tadi diinjak sama Mariana Ini cincin kamu? Eh, iya, bu Ini cincin pemberian Almarhum ayah saya Sebelum dia meninggal Dan di cincin ini juga Ada nama ibu saya Berarti Dia ini dede Adik saya Kamu Kamu gak inget aku? Aku ini sekar Kakak kamu Aduh Maaf, bu Semenjak saya pernah Mengalami kecelakaan dulu Ingatan saya Agak sedikit berkurang Tapi yang saya ingat Cincin ini Diberikan oleh ayah saya Ya Tuhan Terima kasih Kamu sudah mempertemukan saya Sama dede Dede Mulai hari ini Kamu gak usah jadi OB lagi Tapi jadi pegawai biasa Terus nanti dede kuliah Tinggal sama kakak Sama kakek Eh, ayo dong Dede ganti baju Kita ketemu kakek ya Permisi Yuk Jadi selama ini tuh Aku udah diurusin Sama orang yang nolongin aku kak Oh, begitu Kasian sekali nasibmu ya dek Eh, kak Sekar permisi dulu ya Sekar mau tidur dulu Sekar capek Oh Iya, sekar Lagian juga sudah malam Selamat istirahat ya sayang Ya, makasih ya kak Yaudah deh kak Aku juga mau masuk kamar ya Ya, sudah Dada kakek Kakak tuh sayang banget Sama damar deh Damar itu Cinta pertama dan terakhir kakak Tapi Mariana udah ngerebut cinta damar dari kakak Si Mariana itu memang jahat banget kak Taunya cuma ngerebut pacar orang Pokoknya kakak harus bisa ngerebut damar dari si Mariana itu kak Eh Kenapa Kakak gak pecat aja si Mariana itu kak Mecat Iya Tolong bu Saya mohon jangan pecat saya Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini bu Tapi saya gak butuh kamu Mariana Sekar Berdasarkan apa kamu memecat Mariana Kamu gak boleh memecat karyawan begitu saja Kenapa gak boleh Saya ini kan pewaris tunggal perusahaan ini Ya jelas aja saya boleh memecat siapa aja yang gak pecus kerja Bu Bu, saya mohon bu Saya akan bekerja lebih rajin, lebih gian Tapi ibu jangan pecat saya Ya bu ya Cuma saja kamu minta tolong Kesabaran saya sudah habis Keluar kamu sekarang Hei Kamu ini Kamu itu yang Aku ini tunangan kamu Ngapain sih kamu bela-bela dia Hei Kamu tahu kan Kita berhubungan tidak berdasarkan dengan cinta Apa Jadi selama ini kamu gak cinta sama aku Iya Apa aku pernah menunjukkan rasa sayang aku sama kamu Enggak kan Oh Sekarang Sekarang kamu udah lihat kan Dan sekarang kita putus Hei Ini semua gara-gara kamu kan Puas kamu Puas Emang gak tahu diri kamu ya Bu 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 Lepas Saya jadi pecat Bu Mariana Mariana udah dielit aja Mariana Bu Bu Tunggu Bu Sekarang Saatnya aku bahas dendam Maafin aku sekarang Sebenarnya aku tidak mau melakukan ini sekarang Tapi dendam Dendam kakekku harus terbalaskan Aku akan mengambil perusahaan ini Perusahaan yang memang seharusnya menjadi milik keluarga aku Ya halo Kak Kak Sekar Barusan aku denger omongan yang gak enak dari damar Gak enak Gak enak dimana Sebentar lagi perusahaan ini akan menjadi milikku Skar Maafkan aku Ya man Berhati kemungkinan nanti aku ya Setelah apa yang kami kasih ke kamu Dasar kamu gak tahu diuntung tau gak Skar Asal kamu tahu aja ya Aku juga berhak atas perusahaan ini Skar Kakekmu dan kakekku yang membangun perusahaan ini Skar Tapi kakekmu itu licik Setelah perusahaan ini memaju Dia menjatuhkan kakekku Skar Jangan memfitnah damar Jangan kamu buat alasan untuk membenarkan perbuatan kamu Itu kenyataan itu sebenarnya Asal kamu tahu aja ya Sudah lama aku ingin balas dendam sama kakekmu itu Apa Jadi selama ini kamu Iya Aku pura-pura setia pada perusahaan ini dan pura-pura mencintai kamu Jangan bilang kamu mencintai Mariana Damar Bilang Ayo bilang Apa iya Iya kamu mencintai Mariana Iya Kak Kak Skar Kak 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 Maafin aku Skar Aku tidak bermaksud menyakiti perasaan kamu Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku ke Mariana Kak Ayo kita bangun Bangun kak Bangun Damar dan Mariana itu memang kurang ajar Tung kakak tenang aja ya kak ya Tenang ya Aku gak akan ngebiarin Damar bisa mendapatkan Mariana Oke Sekarang kita duduk Mariana Mariana Tunggu eh Mariana Eh Kamu tuh gak ada abis-abisnya yang nyakitin hatinya Skar Kamu tahu gak Udah untung kamu tuh dikasih kerjaan sama dia Tapi sekarang kamu mau Mau ngerebut orang-orang yang dicintai Kamu tahu gak Kalau Skar itu cinta sama Damar Lisa aku tuh gak ngerebut Damar Eh Mariana Kalau kamu masih punya hati kamu tinggalin Damar Damar itu cuma pantas bersanding dengan Skar Dan bukan dengan kamu Kasih lah Oh Jadi sekarang kamu udah inget sama foto itu Sini-sini Itu adalah foto kakak kamu Kakak kamu yang selama ini kamu impi-ipikan Kamu tahu gak Heh Kamu gak boleh ngebocorin apa yang sebenarnya terjadi antara aku dengan Skar Dan kalau kamu berani Aku gak akan segan-segan ngabisin Skar dan kakek kamu Jangan Lisa Aku mohon jangan Aku gak akan ngelakuin ini semua kalau kamu bisa tetap tutup mulut Ngerti? Pergi Cepetin Mariana Damar Mariana Aku ingin bicara sama kamu sebentar Ada apaan sih? Ayo Sebentar Mariana Sekarang kamu gak usah khawatir lagi Kamu akan bekerja di perusahaan temanku Dan kita akan sama-sama lagi Oh ya Mariana Kita akan menikah Aku mau Damar Aku mau Tapi aku gak bisa Aku gak boleh menikah dengan kamu Kamu mau kan saya Maaf Damar Aku gak bisa Mariana Tan Lu kok lama banget sih Sorry Din Eh ini kenapa ini? Makanya kata orang si pingsan Ya Allah Mariana Mariana Bangun Mariana Bangun Mariana Mariana bangun Eh taksi tuh taksi Cepat 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 Taksi 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 Pak tunggu pak Pak tolongin saya pak Ada orang pingsan yang harus dibawa ke rumah sakit pak Aduh maaf mas Saya ada penumpang mas Aduh pak Tolongin saya pak Tolong ya pak ya Pak Tolongin pak Apa sih? Ibu tari Ini ini Mariana tolong Kita bawa ke rumah sakit Iya bu Eh Ngapain aku mesti kasihan Ngapain tolongin Saudara juga bukan Tolong butari ini Tapi dia sakit Aduh Aku harus kasih tau Lisa Pak pak Jalan pak Bu Ini bu 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 tolong bu Bu Aduh bagaimana Kita bawa ke rumah sih Kita bawa pakai motor aja Lain bawa deh Kau tidak mengangkat telpon Handphone-nya bunyi pun tidak mendengar Dek Dek Dede 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 Heran Setiap kali Dia dipanggil nama kecilnya Dia tidak mendengar Jangan-jangan Sekar salah orang Eh Bi Iya tuan Bibi Bibi kalau manggil nama Mariana Dede Dia suka nyaut gak Kadang nyaut Kadang enggak tuan Tapi Kebanyakan sih enggak tuan Hmm Ya sudah Sekarang ambil handphonenya dia Dan berikan bilang ada yang telpon Ya Ya baik tuan Non Non Ini hp-nya non Apa Ini tadi ketatuan ada telepon Ini non Eh Bi bikinin Apa Es jeruk satu Gak pakai lama loh Iya non Mama Pasti dia mau minta duit 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 lagi Besok kan uangnya mau gue pakai Beli baju Oh Masih menangis si Damar Kakek Iya Sebenarnya Damar itu seorang anak yang cukup berbakat Tapi sayang Kakeknya sudah mencokoki dia Dengan hal-hal yang buruk Jadi dia salah paham Sudahlah Kakek yakin Dengan semua peristiwa ini Kamu jadi jauh lebih dewasa Ya Makasih kak Iya sayang Tapi kakek Kenapa megangin foto dedek Dedeknya mana kak Ada Dia lagi nonton Ah Tadi Tadi kakek perhatikan foto dedek Sewaktu dia kecil Dan kakek bandingin dengan yang sekarang Rasa-rasanya kok Dia gak ada miripnya sama sekali Kakek Ya wajah manusia kan bisa berubah kek Mungkin karena dia diasuh sama Keluarga yang miskin Jadi penampilannya berbeda sama dedek yang dulu Iya kan Tapi sekarang Sewaktu kakek sama bibi Memanggil dia dengan sebutan dedek Itu butuh waktu tiga sampai empat kali Untuk membuat dia sampai menoleh Itu karena dia pernah jatuh Makanya tuh ingatannya jadi terganggu Tapi kakek tenang aja deh Dia itu Mariana kok Buktinya dia punya cincin yang waktu itu ayah Kasih ke kita waktu kecil Alah Kalau soal cincin itu Dia bisa mendapatkannya dari mana saja Atau mungkin Ya dia bisa saja mengambil cincin itu Kakek masih penasaran ya Yaudah Biar kakek lega Besok sekar ke rumah dia ya kakek ya Kakek tenang aja Ini dia rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi Jadi Lisa bukan dedek Dan wanita ini adalah ibu Lisa Dia bohong Tapi dari mana dia dapat cincin itu ya Lisa harus kasih tau Dari mana dia dapat cincin itu Jangan-jangan dia itu Ibu Soekar yang wanita kayak itu Ya aduh Aku harus telepon Lisa Mana ini Ayo dong Cepet angkat Lisa Iya ada apa ma Ini Lisa tadi ada wanita kaya Jangan-jangan dia itu busuk kartanya Dia datang rumah kita Terus dia lihat foto kamu Waduh Gawat kalau begitu Oh iya Terus itu Mariana juga pingsan di rumah sakit Rumah sakit? Anton yang jagain katanya Apa? Yaudah Kalau gitu mama tunggu di rumah ya Sekarang Lisa pulang Kita harus buat rencana baru ma Cepat Ngapain juga gitu si Anton Pakai ngebantuin si Mariana Emang bener ma Perempuan yang datang tadi itu Namanya Sekar Ya mama mana tau Tapi kayaknya Memang Sekar Orangnya cantik Kayak Terus dia sempat lihat foto-foto kamu Di depan situ tuh Gawat ma Ini gawat Tapi dia sudah mulai menyelidiki Siapa pemilik cincin ini Gak bisa Sekar gak boleh ketemu lagi sama Mariana Ya Kita harus kalau sakit Sekarang Ayo Sekarang Leokimia Iya dan stadiumnya sudah cukup tinggi Dulu Mariana pernah terjatuh Dan kepalanya terbentur Apa itu penyebabnya dok? Bukan Kalau kepalanya terbentur Paling hanya amnesia ringan Nah Sebaiknya anda segera memberitahu Keluarganya Mariana Karena untuk menyembuhkan Mariana Dia membutuhkan sum-sum tulang belakang Dari anggota keluarga Mariana Anggota keluarganya? Hmm Tapi Tapi apa gak bisa dari orang lain? Ya mungkin Ya seperti saya misalnya Tidak bisa Harus orang yang sedara Orang tuanya mungkin Bapak ibunya atau adiknya ya Ya Oh iya Gak bisa Ngapain aku kasih Mariana? Dia itu wanita jahat sama kayak kamu Damar Sekarang Asal kamu tahu aja ya Mariana itu adalah adik kamu Alah Kamu tuh jangan mikir aku Jangan mentang-mentang dia namanya sama Berarti dia itu adik aku Cincin yang dipakai Lisa itu adalah cincinnya Mariana Mariana tinggal dengan Lisa dan ibunya Sampai-sampai Mariana hilang ingatan Karena didorong oleh Lisa ke batu Dan sekarang Mariana kena penyakit leokimia Penyakit yang sama dengan ayah kamu kan? Iya kan Sekar? Iya kan? Sekar Aku berjanji padamu Sekar Kalau kamu mau bantu Mariana Aku akan menikahi kamu dan akan meninggalkan Mariana Aku mohon Sekar Aku mohon Aku tahu Kamu masih marahkan sama aku Tapi aku percaya Kamu orang yang sangat bijaksana Dan Kamu tahu Dalam hal ini Siapa yang benar Ini alamat rumah sakitnya Permisi Ayo ma Ayo ma Ayo ma Ayo ma Mariana 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 Kamu gak apa-apa Kamu gak apa-apa kan Hah? Silahkan Mariana itu pakai masuk lagi Iya Mariana sayang Mariana Ini bukan Mariana Mariana aku cinta kamu Aku bukan Mariana Aku ini Lisa bukan Mariana Dengar Yang cinta sama kamu itu aku bukan Mariana Enggak Aku tetap cinta sama Mariana Eh Mariana udah mati Aku tetap sayang sama Mariana Sampai aku mati Aku puji sama kamu Kamu gak Anton 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 Anaknya tabrak kayaknya Anton Tolong Damar Tolong bilangin ke Kak Sekar Tolong bilangin ke Kak Sekar ya Kalau Dede Sayang banget sama Kak Sekar Dede juga gak ada niat Untuk ngambil Orang yang dicintai Kak Sekar Kamu gak boleh ngomong seperti itu Kamu pasti akan sembuh Dan aku akan berusaha untuk meminta Sum-sum teluang belakangnya Sekar Kamu tenang aja ya Makasih Damar Kak Sekar Maaf Dede gak bisa Jagain cincin Mama Kamu Sayangkan sama aku Aku mau Kamu nikah Sama Kak Sekar Maafin Kakak Maafin Kakak Bagaimana dok Hasilnya positif Sum-sum teluang belakang anda cocok Saya akan menemui Mariana Iya dok Sudahlah sekarang Semuanya sudah terjawab Sekarang Persiapkan diri kamu Ya Mariana Kita akan melakukan pencakukan sum-sum teluang belakang sekarang Sekarang? Iya sekarang Tapi kan Saya gak punya keluarga dok Dede Dede Bye Bye Tidak 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 Tidak